hai oke jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai kerusakan TV polytron slim yang mana kerusakannya adalah gambar melebar jadi kita coba nyalakan dulu TV-nya Oh iya ini logo polytron sepertinya kebesaran dan kita coba lihat ini logo tulisan tulisan transitif ini kayaknya dia lari keluar digambarnya jadi melebar namun sebelumnya C33 Nano yang sering yang bermasalah ini sudah diganti namun nampaknya belum membuahkan hasil Hai jadi kita akan coba periksa kembali kemungkinan masih ada yang rusak di bagian area horizontal khususnya di bagian ewe coba matikan dokternya hai 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 ya coba kita lihat hai 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 jadi ini adalah kapasitor 333 Nano yang sudah yang kita ganti namun gambar masih tetap melebar jadi kita akan coba kembali cek di Hai bagian horizontalnya mungkin masih ada komponen yang bermasalah tapi setelah di bagian kapasitornya kita sudah cek satu-satu sini ditemukan sebuah di Yoda kita di tiga kaki DNP 1500 jadi kita akan coba cek di kaki satu ke dua ya Nah coba balik Hai dan termasuk term ternyata masih normal kita lanjutkan ke kaki dua dan tiga kita coba balik lagi Oh iya ternyata kaki dua ketiga yang show di sini saya akan coba modifikasi ini dengan menggunakan jurnal biasa jadi ini ini seh dioda tiga ampere tengah kerja non-ratus volt Hai kita akan coba pasang kembali di odanya dan ini setelah kita pasang jadi kaki tiga ini kita coba buka buka karena ini yang short ya ini adalah kaki satu kedua ya nampaknya yang tadi normal gitu sementara kaki dua ketiga yang short kita sudah pasang jadi hati-hati kaki duanya positif dan kaki tiganya negatif dan sampai dia terbalik kita coba melihat negatifnya itu masuk ke gerong sementara positifnya masuk ke ke gerong sementara kaki dua kaki dua coba kita lihat ini hasilnya gambar sudah normal kembali Hai biar gambar sudah logo serang tv-nya sudah sepertinya sudah normal Oke demikian tadi tutorial dari saya jangan lupa like komentar subscribe untuk Welcome to mobile Terima kasih.